Batu ini tidak bisa dipindahkan, ada kapal yang ingin memindahkan, malah kapalnya itu terbelah dua dan tenggelam Ini tebusan batu lawangan nih ya, antara Banyuwangi ke Alas Punggung Jangan sampai kisah itu terulang kembali Ketan lu, Pak! Astagfirullahaladzim Nanti, Pak, bisa jangan terlalu lama nanti Oh, di sini? Nanti, kenal demuannya ya Saya pawang ya, Pak, tenang, Pak Batu Dodol memang sebagian manusia menandakan, yaitu sebuah makanan Dodol yang sebenarnya ini sudah ada penungkaran Dodol dagang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah perjalanan tim Matalangin sudah sampai di kota Banyuwangi Kita saat ini berada tepat di perbatasan antara Banyuwangi dan Situbwondo Dan di belakang saya ini ada sebuah batu yang sangat legend, sangat viral, namanya Batu Dodol Konan kabarnya batu ini tidak bisa dipindahkan Bahkan ada kapal yang ingin menarik, memindahkan, malah kapalnya itu terbelah dua dan tenggelam Nah, disebelah saya sudah ada Bapak Ugi, beliau adalah seorang pemilik warung yang ada di persis di depan dari batu ini Sudah dua tahun ya Pak, di sini? Iya, ada dua tahun Nah, Pak Ugi bisa diceritakan sejarah dari batu ini sejauh yang Bapak ketahui Ya, saya ketahui sejarah batu ini awal mulanya kan masih zamannya Belanda itu Belanda mau masuki wilayah Banyuwangi Dia tidak bisa masuk, ternyata ditariklah dengan sebuah kapal si batu ini dengan pakai rantai Tujuannya? Tuju ribu aja untuk menghalangi jalan ini ya, menghalangi jalan ini, untuk buang batu ini ke laut Tidak tahu ada hubungannya apa, tidak ya? Tidak tahu ada hubungannya apa, tidak ya? Tidak tahu, tidak ada banget, terus bagaimana Pak? Jadi kapal itu nari, waktu gotol ini ternyata kapalnya terbelah jadi dua ya, karena matainya putus dan kapalnya tergelam Katanya ada mitos pangwa, batu ini tidak bisa dipindahkan karena disitu ada gerbang kerajaan GAF yang ada kaitannya dengan Matai Selatan Apakah Bapak pernah dengar kisah itu? Ini tembusan batu pelawangan nih ya, antara Banyuwangi ke alas bumo, pintu gerbangnya ya ke alas bumo Bapak jelasin ke sini? Jadi secara logikan ya, aku sebagai masalah di bawah, kalau melihat batunya itu ada yang aneh ya Batunya kan posisinya, posisinya apa ya, tinggi gitu, bukan batu yang duduk gitu, dia berdiri kan Nah, di bawahnya itu kayak miring gitu loh, posisinya miring, tapi kok nggak jatuh gitu, kayak setengah terbang gitu Bawahnya itu ada, apa namanya, batu kecil, tapi kalau secara logikan ya kayaknya nggak mungkin untuk menahan gitu Nah, itu keadaan yang pertama yang bisa lihat Terus kedua, di atas batu itu tumbuh tanaman apa namanya Pak? Kelur kute ya Tanaman kelur kute ya Tanaman kelur kute ya Nah, sekarang logikan namanya batu kan nggak mungkin tanaman bisa tumbuh ya, kecuali kalau dia tangah gitu loh Tapi kok bisa ada ya Itu setahun sekali, berbubu hijupnya, bu, ya setahun sekali, kalau musim hujan baru tumbuh Kalau pas musim panas dia ada, mati kering ya, bukan mati kering ya Setelah dihujani baru apa, tumbuh lagi ya, kelur kute-nya itu Kalau yang Bapak pernah alami, ada nggak hal-hal di luar nalar di sekitar tempat ini? Selama saya di sini ya, nggak hal-hal ya Taman-taman aja Taman-taman aja ya Nah, Bang Limah bisa tolong dipantok energi yang ada di sini, kenapa tiba-tiba angin besar tadi? Ya sebenarnya banyak sekali sih ya, penguninya di batu ini yang saya lihat Yang pertama, saya melikat seekor ular naga berwarna putih yang menjaga batu ini Habis itu di bawah batunya saya melihat ada keris berwarna emas Ya, habis itu lagi saya melihat ada harimau putih dan harimau belang Yang kuning dan yang putih Ada aki-aki seperti orang bersorban putih, kakek-kakek berada di posisi sebelah sana yang terlihat saya Habis itu ada nenek-nenek juga, saya lihat di sini Habis itu seperti ada anak kecil juga Nah, tadi pas saya pandang ke atas tengah itu kayak bercahaya di situ, saya lihat ada sinar putih ya Tapi biasanya kalau sinar putih itu bagus, makhluknya baik itu biasanya gitu, yang setahu saya gitu Nah, ini sebenarnya bentuknya kalau batin saya melihat ini seperti topi Ya maaf nih, bentuknya itu kalau bagi saya mata batin saya melihat seperti mahkota raja Oh gitu? Mahkota seorang raja Ya posisi mahkota tinggi Nah, kalau bagi saya ya ini seperti mahkota seorang raja Dan saya melihat tadi ada makhluk besar sekali seperti raksasa berdiri di batu ini Jadi, besar sekali seperti raksasa Nah, itu mungkin yang membuat batu ini juga ini ya Dipetahankan kuat ya, nggak bisa ditarik oleh kapal tanker sekalipun Itu terlihat saya Jadi, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan melakukan minimisasi Dan kita akan panggil sosok penghuni di sini Agar kita meminta informasi yang sebenarnya yang terjadi seperti apa Cerita yang aslinya seperti itu Nah, di luar kisah mistis yang tersebar dari lokasi ini Kalau saya melihat ini tuh sangat indah gitu Dan di pinggir laut ada patung Patung seorang penari yang menjadi ikon kota Banyuwangi gitu Ini mungkin salah satu kebanggaan dari masyarakat Banyuwangi ya Pak ya, bener ya? Kebanggaan masyarakat Banyuwangi Betul Kita Banyuwangi bisa tawan yang singgah gitu Saya yang mau dilewatkan Termasuk saya ya Saya juga ketika mau lewat Eh, pergi dulu deh poto-poto gitu ya Pak ya Nah, kita akan mengungkap sisi mistis dari dua lokasi ini ya Lokasi yang berdekatan di jalan antara Situbordo dan Banyuwangi ini Kita akan cari tempat berdekatan sosial aman Eh, Pak kita cari Di belakang warung Bapak mungkin Assalamualaikum Ayo, Pak kita komunikasi dengan makhluk Ini adalah makhluk yang mungkin kita bisa cari informasi tentang Lutos yang ada di sini, Pak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Katanya batu ini pernah pindah sendiri dari pinggir laut ke atas sini Apakah benar demikian? Itu yang pertama Yang kedua Apakah benar ada kisah kapal yang tidak bisa menumbangkan batu ini? Jangan sampai kisah itu terulang kembali Memangnya ada kisah yang tidak baik atau tragis gitu ya? Kami pun ada, kami pun mempunyai sebuah singgah sana Berarti artinya di batu itu Janganlah kalian saling menghancurkan Berarti artinya di batu itu ada bangunan milik bangsa gaib yang tidak boleh dihancurkan Ini tempat kami Dapat itu Sebuah perlawanan Karena bangsa kami pun harus mempertahankan tempat kami Emang apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa sampai ada niat batu ini mau dipindahkan? Dan siapa yang mau memindahkan batu ini pada saat itu? Sebuah perintasan manusia Jalan raya maksudnya? Yang harus mengorbankan tempat-tempat kami Waktu pembangunan jalan raya Itu memang mau dipindahkan untuk membuat jalanan biar bisa dilewati gitu Atau ada kisah yang diceritakan kapal pernah mencoba menarik itu Kapal siapa gitu? Itulah diawari untuk dilakukannya Sebuah perintasan Ya Sebuah penghubung Dibangun jalan raya antar kota Hmm Dengan Apa itu? Rambut Rambut Mata-mata yang berbeda Oh berarti benar kata bapak jaman Belanda Tentu Matanya biru Rambutnya pirang gitu Ya Berarti kejadiannya jaman Belanda dulu ya? Mereka ingin menghancurkan tempat-tempat kami Iya kan karena mau dibangun jalan raya Bukan Yang berakhir dengan sebuah pengorbanan dari kami Ia tak mampu melakukannya Kenapa dianggap batu ini mengganggu gitu Sementara kan ini akses laut ini lebar gitu Kenapa batu ini mau di jatuhkan sementara kan Sebenarnya batu ini kan tidak mengganggu gitu Tapi kok mau ditumbangkan Apa sebab gitu? Berbeda dengan Sekarang Saat ini Dalam keadaan yang saat itu masih banyak menutupi perintasan ini Maksudnya gimana Ki? Menutupi perintasan Karena saat tahun belum seperti saat ini Yang kau lihat Iya 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 Bisa kau lintasi Oh dulu belum ada jalan raya ini gitu maksudnya Dulunya apa ini? Hutan atau perbukitan itu apa? Semua bukit Bukit Kami pun harus melakukan perlawanan Karena saat itu mereka meminta sebuah bantuan dengan seseorang yang harus menaklukkan kami Seseorang yang diminta bantuannya untuk menaklukkan bangsa Gaib itu siapa? Seseorang yang telah dapat menembus alam kami Siapa beliau? Kim Boyut Mereka meminta kebutuhan kepadanya Sehingga kami harus berhadapan dengannya Oh yang minta bantuan Kim Boyut itu siapa? Pemerintah Belanda Maaf maaf aduh aduh kacaku Semata yang berbeda Iya iya Berarti pemerintah Belanda dulu minta bantuan Kim Boyut gitu Pak ceritanya untuk mengusir Pak Memindahkan Pak Iya 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 gitu Lalu apa yang dilakukan Kim Boyut itu? Dia berhadapan dengan bangsa kami Berhadapan dalam artian mediasi Melakukan sebuah negosiasi Atau dia mencoba ini Memaksa gitu Tapi ada satu yang harus dilakukan Dan dia itu Sirsakan sebuah pengkahan batu ini Sebagai tempat bangsa kami Berarti batunya dulu lebih gede dari ini dong? Boleh melakukan apa yang harus Mereka lakukan Tapi kau harus Menyisakan untuk tempat-tempat kami Lalu Kim Boyut menyetujui atau bagaimana? Melakukan Semuanya Dihancurkan Berarti ini yang tersisa gitu? Segede ini aja sisanya gimana aslinya ya? Menutupi tempat ini Oh menutupi tempat ini batunya berarti gede banget Mulanya kan di sana Sebelah barat sana Sebelah barat sana Akhirnya dipecah Dipecah dijadikan gua ya Tersisa ini? Iya tersisa ini aja Berarti ini sisanya dong Iya kamu Oh berarti kayak ngebendung gitu ya? Istana kamu tetap ada Berarti Berarti bener tadi Pantauan Panglima banyak sekali warga atau penghuni gaib disitu ya? Karena kami pun menyatu dengan alam ini Iya Jangan kau mengambil hak kami Kami pun sama seperti kalian Kami pun berhak menempatin alam ini Karena kami dan bangsa anda itu sama-sama makhluk ciptaan Allah gitu ya? Bangsa kalian menghancurkan alam ini Sama saja menghancurkan bangsa kami Hmm gitu Nah terus berarti kejadian kampal sampai tenggelam itu sebelum ada negosiasi dengan Muki Buyut ya? Iya 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 Terus Muki kenapa itu batu kok ada yang bisa tumbuh diatasnya? Ada tanaman Dia pun sama seperti diri mempunyai kehidupan yang tumbuh Iya Akan selalu tunggu Jangan kalian melakukan hal yang sama Jangan sampai terulang kembali Nah ini yang saya penasaran Apa yang dimaksud kita mau terulang kembali? Kisah apa yang sangat Apa ya apa menyedihkan atau Kisah yang menyakitkan? Kok ga boleh terulang? Bangsa kami pun menjadi korban Yang saya mau tanyakan Apakah pada saat batu itu mau ditarik Mau dihancurkan Apa ada kepentingan tertentu gitu? Atau untuk akses mempermudah pelayaran pada saat itu Atau memang tidak ada kepentingan apapun Hanya sekedar ingin menghancurkan Biasanya makhluk kita ingin membuat sesuatu kan punya kepentingan Kayak seperti ini Untuk digunakan lajur jalan, kendaraan Apakah pada saat itu Bagaimana? Mempermudah Perlintasan Untuk perlintasan antar kota akhirnya Saat ditumpang sama mereka Memasukin tanah ini Melalui lautan Yang dilap Harus membuka sebuah jalan Biar bisa lewat darat ya Tidak lewat laut lagi Oh gitu Untuk mempenuhkan segala kegiatan mereka Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini kayak kera gitu ya Kayak siluman kera ini Tuh betul Apa? Bisa jangan terlalu lama nanti Apa? Bisa Gak apa-apa kita handle nanti Gak apa-apa kita handle pak Yaudah Ki Terima kasih banyak kalau gitu ya Informasinya Kami akan berkomunikasi dengan makhluk ini Terima kasih ya Ki Assalamualaikum 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 Bisa kita kenalan dengan siapa ini? Kenapa bapak bilang tadi? Jangan terlalu lama takut kenapa-napa Oh ini Nanti kenal semua dah ya Oh Gak tenang pak Saya pawang ya pak Tenang pak Saya pawang ya Bapak tenang Aman Insya Allah aman Gak ada masalah ini Maaf dengan siapa ini Assalamualaikum Bisa kita kenalan dengan siapa ini? Anda penunggu tempat ini? Gak Ada yang ingin kita tanyakan Terkait dengan batu itu Anda kalau penjaga tempat ini berarti tahu ya tentang batu itu Sudah berapa lama sih ada di sini? Ratusan Oh berarti tahu dong Apa benar batu itu ada kaitannya dengan pantai selatan? Hah? Hah? Gimana? Jelaskan dong Boleh Sebagai rambang kekuatan yang menjaga pesisir laut Ini kan pesisir ya? Pesisir pantai selatan ya? Laut ini maksudnya? Ya Kerbang Oh Kevip Bahkan Banyak manusia Yang mati Dikorbankan Nah itu dia Aku mau dengar cerita itu Yang mau dimanikan siapa? Manusia Penjajah? Ya Belanda Belanda dan petani Yang dikorbankan siapa? Masyarakat Petani Petani Yang tidak tahu Bapak Bapak Sehingga Bangsaku Memangkunya Oh gitu Nah petani itu dikorbankannya seperti apa? Astagfirullah Anda ini penunggu di batu itu juga Iya Anda ini yang penunggu di batu juga Yang dibilang asli jangan sampai terulang itu ini kali Tanya korban Tanya korban Tanya korban Ganti ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Maaf Dengan siapa ini? Akhir Torong.. Tempanku Dibersihkan Emang mbah dimana terbang Dan jiwaku dibersihkan Oh iya ya Emang mbahnya siapa? Kau sudah mengetahui semuanya Sempurnakanlah jiwaku Sempurnakanlah Apakah ini salah satu korban yang saat itu menjadi tumba jaman Belanda Yang belum sempurna Namanya siapa? Namanya siapa mbak? Ki Ageng Semoga berjalanan kembali Dan kembali Semoga berjalanan kembali Fatiha Semoga berjalanan kembali Semoga berjalanan kembali Semoga berjalanan kembali Amin Loh, kok aku pergi? Kalau bisa saya ngobrol Gak apa-apa, Pak Aman, tenang Gak apa-apa, Pak Tenang, maaf saya, maaf saya, maaf aman Assalamualaikum 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 yang kaku apa yang putri? putra oh yang kaku atos apos ke gunung silangu gunung silangu pak, tau pak? gunung silangu daerah mana itu? gunung silangu daerah mana kan pak? gak tau? Banyuwangi eh? Banyuwangi kata? oh Banyuwangi jadi kenapa ada yang dari gunung Banyuwangi bisa di tempat batu ini? apa ada hubungannya? idolan dodolan maksudnya apa dia? jualan maksudnya gimana? pertukaran pertukaran jagrah terima eh? antara jual diri sebelum kedudukan siapa yang lebih hebat untuk pertarungan permohonan pembebasan kekuasaan maksudnya? idolan pertukaran jual dan beli perdagangan atau gimana? aku belum paham apa? perumpamaan dalam kehidupan manusia itu ada dinamakan siapa yang menepuk dahulu itu pertanda berjual l lo ya ya, iya lalu kami kerajaan kerajaan ini pada zaman itu kibuyut sakti sing soko gunung silangu kuoso rogo joyo sing kuoso sing ngadepi poro demit demit singora geto tadi kan diceritakan kibuyut itu yang orang sakti yang ditugaskan untuk mengusir kibuyut itu asli orang sini silangu gunung silangu orang dari gunung silangu kibuyut itu dia menguasai dengit dengit Watu bukit Watu disini dulu tidak rata seperti ini namanya Jawa berbukitan ya karena disini dulu adalah persinggahan pada pelabuhan gitu ya ya hampir sekarang kan masih pelabuhan bukan hanya pemikiran dari sandaran tapau tetapi sandaran putri yang diasingkan dari kerajaan untuk diselamatkan siapa putri itu kenapa diasingkan kemari putri diasingkan putri sulung putri sulung putri dari raja apa namanya blambangan raja blambangan hmm kenapa dia diasingkan kemari ada hal peristiwa apa dengan kekuasaan kerajaan antara mojo pahit dan blambangan blambangan oh terjadi perang pada saat itu murad marit terus bersembunyi di tempat ini putri lalu pergi melintasi melintasi ke Bali berarti yang lari pergi ke Bali itu hijrah ke sana itu yang dari blambangan sini pergi ke Bali tetapi disini dulu berdiam diri lama topo broto berapa terus mohon petunjuk pertolongan sang yang koso putrinya namanya siapa tadi namanya siapa putrinya dia itu tempat dua putri ada di tempat ini namanya siapa putri yang kembar itu putri Ayu Kemudian Ayu dan Rahayu, kembar Ayu dan Rahayu, terus lari ke Bali, lalu kaitan dengan batu, nah tempat ini sudah jadi dimana Toko Broto menyatu hidupan dari kekuasaan. Dulu bertapanya dimana, di wilayah sini dimananya dia bertapa dulu? Di atas sini? Ya, di wilayah ini, di hadapan laut. Di hadapan lautan, berarti mengarah ke laut ya? Bisa jadi di atas sini, karena di atas sini perbukitan ya? Selatan? Pantai Selatan ya, terus gimana? Kudu, Pantai Selatan, Laut Selatan. Oh iya, Laut Selatan, kalau Pantai Selatan kan dicuk ya? Terus, Ki? Sudah ditentukan oleh sang pembimbing dari si pengayom. Yang putri itu dipakari bahwasannya tempat ini tidak boleh dimasuki oleh siapa. Oh, kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan putri cantik itu tertangkap oleh pasukan Mojopahit. yang melarikan diri dari? Lambangan apa? Nah, itu berjalan waktu, penunggu-penunggu di sini adalah gerbang perlintasan menyebrangi lautan ini, titik temu di tempat ini. Pada titik temu gerbang ke alam gaib? Bukan alam gaib saja, alam nyata juga. Dia, pada saat perjalanan waktu, ada manusia yang ingin berkuasa akan alam ini. Yang sampailah terjadi di tempat ini. Orang Belanda masuk. Maka, dia tidak sanggup untuk menghadapi keadaan situasi di tempat ini. Hmm, gitu. Ya, jawaban penjajahan itu. Iya, iya, iya. Terus? Jadi kenapa? Sektilah Sing Mampi Muyut mengadakan pertarungan. Melawan makhluk-makhluk bangsa jin di sini? Atau melawan bangsa belanda? Apa kehebatan dia? Sehingga bisa menaklukkan bangsa jin? Hmm. Dia adalah cemeti demi dengit. Oh, dia punya cemeti. Saya punya cemeti juga. Beto karo awamu. Hmm. Kamu masih diliputi hawa nafsu. Dia itu selalu berada. Jauh dari keramaian dan hidupan. Saya orang modern. Beda jaman, ya. Beda jaman. Saya orang modern. Saya orang modern. Ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Kalau itu benar. Dia kekuatannya punya cemeti. Cemeti api. Ya. Untuk mengendalikan semua makhluk. Oh. Tapi dengan pertukaran. Apa? Boleh. Kau gunakan alam ini, tempat ini. Tapi tinggalkan beberapa bagian dari bantuan. Ini. Berarti dulu ini. Sebagai mana. Hmm. Berada sejarahnya lah. Perjanjian. Kami. Iya. Untuk tetap tinggal di tempat ini. Oh. Boleh dipindahkan tapi jangan semua. Berarti keluarga. Siapa namanya saya panggil? Putri Ayu dan Putri Ayu. Enggak ini. Oh ini. Aki siapa namanya tadi Ki? Saya itu adalah Jokro. Ki Cokro. Oh Ki Cokro. Jokro Doro Dumila. Joko Doro. Joko Doro Dumila. Jokro. 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 Doro. Doro Dumila. Berarti termasuk. Jokro Doro. Jokro. 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 Berarti sudah lama sekali ya. Dari kisah-kisah itu Aki Cokro sendiri berarti mengalami hal peristiwa-peristiwa itu. Pada saat Ki Buyut. Buat kesepakatan perjanjian sama bangsanya Aki di tempat ini. Iya. Hmm. Terus Ki. Jadi disitu kan seharusnya kan banyak rumah-rumah tuh lagi. Rumah-rumahnya bangsa-bangsa Aki. Sudah sedara Aki yang lain. Berarti sebagian udah gak ada. Jadi ngumpulnya sekarang disitu semua. Di waktu yang ada ini. Yang masih ada ini. Oh menyebar. Apakah ada yang dipatung penarikan tuh penarikan? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tapi kenapa kapanya yang menganggap itu? Berarti beda kisahnya sebelah sana? Mistis gitu. Beda. Oh beda kisah? Itu baru saja. Iya. Oh itu baru. Oh itu baru. Tapi bukan keluarga Aki yang berdiam di patung itu beda ya? Beda. Siapa yang berdiam di patung itu? Bila ditanyakan keluarga kami sama dari bangsa yang tidak berdiam. Iya sama-sama bangsa itu. Tapi kekuasaan atas kedudukan di mana tempat-tempat yang disingkai mempunyai hak-haknya sendiri. Oh masing-masing. Berarti yang jaganya ada tapi tidak. Kawasan itu. Kawasan itu. Ini beda nih. Waktu ini sama sana tuh ada penjaga masing-masing. Tadi Panglima lihat batu itu seolah-olah seperti Makota Raja. Kenapa bisa terlihat seperti itu oleh Panglima? Dikatakan Makota Raja itu benar. Tapi pertama saya sampai kemarin sore saya kok nggak ngelihat dia? Iya saya nggak lihat dong. Padahal saya parkir di depan itu. Saya cari-cari gini mana kok nggak ada? Usang yang kuasa belum mengizinkan penjubah. Hmm iya iya iya. Kalau patung aku lihat. Iya saya nggak ngelihat juga. Saya gini-gini loh. Kengok ke kiri ke kanan. Mana ya dibilang watu dodoh mana mana. Nggak ada. Karena segala pertemuan lebih pada waktu yang ditentukan. Iya iya iya. Pak mau nanya Pak. Tapi tadi Pak apa namanya. Pak Ugi. Pak Ugi tadi. Takut kik. Tadi. Takut kena semua katanya. Kan disini baik-baik lagi ya. Baik-baik semalunya kan. Kalau tidak baik. Kalian sudah mendapatkan malam petangka. Kalau nggak apa ya udah. Dusul itu membawa rezeki Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya kadang-kadang orang penasaran ya. Karena dengan peradaan rumah kami. Kalian disinggahi oleh orang-orang yang datang dan pergi. Gitu. Banyak yang belanja sama warungnya Pak Ugi. Tapi Ki tadi waktu pertama saya opening kok tiba-tiba angin besar gitu. Saya dan Pak Ugi merasa kayak lulu kok kayak gempa gitu. Kenapa tuh begitu? Itu pintu di antara kita. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya jadi getarannya. Terasa ya. Kebuka gitu. Kebuka gitu. Silahkan. Sudah cukup. Iya 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 iya. Pesannya apa buat kami. Buat masyarakat di sini. Terutama ya buat kami gitu. Karena kami kan memang ingin artinya pengetahuan yang menjadi bekal ilmu artinya. Sejarah. Jadi kita bukan hanya sekedar kemari ini hanya untuk main-main saja. Enggak. Kita ingin cari ada ilmu apa yang bisa menjadi manfaat buat perjalanan hidup kita ke depan. Batu itu memang keras. Iya. Tapi janganlah menjadi pendusta. Batu sekeras apapun masih bisa berubah. Masih bisa berlubang oleh petesan air. Hmm. Tapi manusia yang berkuat tak keras. Tidak lain lebih buruk dari batu. Bagus sekali ini. Dan batu tidak pernah berpindah-pindah kemana pun. Hmm. Dia selalu menetap pada pendiriannya. Tapi manusia selalu berpindah-pindah dengan keyakinannya. Itu saja. Terima kasih ke Cokro. Ini satu lagi kek. Kenapa dinamakan batu dodol? Bukankah dodol nama makanan? Batu dodol kui. Memang sebagian manusia menandakan bahwasannya. Makanan yang tersisa di atas batu itu. Ya itu sebuah makanan dari beras ketan yang dicampur dengan gula dan santan. Wajik dong? Ya. Tertinggal di batu itu. Milik siapa? Milik dari para Ratu Ayu. Ratu Ayu terus? Menandakan bahwasannya pernah ada kehidupan di atas batu itu. Oh iya ya. Kalau wajik itu kan bahasa lainnya dodol ya? Dodol. Sebenarnya ini sudah ada pendukaran. Dodol, dagang. Oh iya. Kanta lain dari. Divaldi. Dari pertarungan manusia dan bangsa kami. Oh gitu ya. Makanannya dua. Dodol makanan sama dodol jualan. Itu ya key. Jangan menganggap bukan sebuah batu. Karena batu teguh pada petiriannya. Iya. Dan sekeras-kerasnya batu masih bisa lunak. Oleh ayah. Kek maaf Kek. Sekali lagi pertanyaannya. Berarti di sini makhluknya tidak ada yang jahat. Termasuk yang di patung penari. Saya tidak bisa menjamin ada yang jahat atau tidak. Mereka punya kekuasaan atas dirinya masing-masing. Ya kayak manusia ya. Saya tidak bisa mengendalikan atas sekalian keselamatan dagang. Ada yang senang. Ada yang senang. Ya iya. Itulah kehidupan ya. Pesannya untuk Pak Ugi. Biar di sini semangat dagangnya. Jangan jadi keras kepala. Karena terkadang manusia selalu disamakan. Seperti kepala batu. Padahal batu sendiri bisa lunak. Tapi manusia lebih keras dari batu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ki Cokro. Salam buat saudara-saudara Ki Cokro yang lain. Iya. Ini yang masuk raksasa itu yang besar. Masa masuk gedeh itu bisa lompat. Terima kasih Ki. Terima kasih Ki. Sampai sore. Alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik sejarah dari Watu Dodol yang sangat legend. Dan menjadi kebanggaan dari masyarakat Banyuwangi. Ternyata memang ada kisah di zaman dahulu. Yang memang ada pembelajaran yang kita bisa petik di situ. Nah Pak Ugi gimana Pak setelah ikut syuting bareng kami? Tadi pertama takut cerita ini. Saya merasa takut juga ya. Terus? Takut nusuk juga kepada saya ya. Sempat melikir tadi Pak Ugi. Tapi setelah ikutin sampai terakhir? Ya tapi ya saya lihat apa? Panglima. Panglima bilang tidak apa-apa sudah saya nanggung ya. Terus saya sangat hati ya. Tenang hati ya. Baru kali ini ya Pak. Baru kali ini ya. Terus ada juga pesan tuh Bapak tadi. Katanya Bapak justru bersyukur dengan adanya batu itu. Ada makhluk-makhluk di situ. Orang-orang datang ke sini akhirnya menjadi tamu Bapak. Untuk merampaikan warungnya ya. Ya Alhamdulillah ya. Dengan kedatangannya Panglima Langit. Warung saya merasa berkah. Berkah ya lain juga. Alhamdulillah ya. Baik Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Kita hidup berdampingan dengan bangsa jin. Maka kita harus saling menghormati. Mereka berhak hidup layak. Tenang tentram. Jangan kita rusak rumahnya. Jangan kita hancurkan kerajaannya. Karena memang batu itu tempatnya bangsa jin ya. Apalagi yang sudah besar-besar seperti itu. Apalagi ini di pinggir laut lagi. Harus saling menghormati. Saling menghargai. Bahwasanya kita tidak hidup sendiri. Hanya bangsa manusia yang menguasai alam dunia ini. Ada bangsa lain juga yang punya hak. Untuk hidup di bumi kita ini. Bumi Allah ini. Nah jadi kesimpulan dan makna dari penelusuran hari ini. Yang saya dapatkan adalah. Kita tidak boleh menjadi manusia yang berkepala batu. Keras kepala. Mau menang sendiri. Ya kan egois. Jadi kita harus lebih berpikir. Bagaimana kita lebih baiknya bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Ketimbang kita harus memikirkan tentang perilaku orang lain yang tidak baik. Yang menurut kita. Dia tidak baik. Karena belum tentu orang yang kita anggap tidak baik. Dia lebih buruk daripada kita yang mengatakan dia itu jahat. Belum tentu kita yang lebih baik daripada dia. Itu saja pesannya. Baik semuanya tayangan ini bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Natalangi dan netizen yang sudah subscribe. Like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga. Agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi. Saya Panglima Langi. Kami akan terus mengajak dan menelisim jejak mistik. Cerita mengungkap yang tidak terungkap. Lewat... Mata Langi. Terima kasih. Belum. Terima kasih telah menonton! Seolah menonton! Terima kasih. Terima kasih.